Pemirsa waspada pelaku begal sadis, seorang pejalan kaki di jalan dan mogot, tewas di tangan pelaku begal sadis. Polisi menangkap dua otak pelaku gembong pimpinan geng motor. Geng motor ini merekrut anak di bawah umur untuk bertindak sadis dan melakukan perampokan. Dua pria otak pelaku geng motor Gabores yang terlibat berbagai kasus begal di Jakarta ditangkap polisi. Satu pelaku ditembak mati polisi karena melawan saat akan ditangkap. Sebelumnya polisi menangkap anak buah pelaku tiga remaja yang terlibat kasus begal yang menewaskan seorang pejalan kaki di jalan dan mogot, Jakarta Barat. Korban tewas dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Penyidikan polisi komplotan perampok geng motor Gabores atau gabungan bocah rese ini kerap melakukan pencurian dengan kekerasan. Beberapa TKP dan bahkan keterangan yang ketika dia tidak melakukan, maka akan dipukuli. Sehingga yang membentuk mereka, yang membentuk karakternya adalah pelaku yang dewasa, yang salah satunya kita lakukan pindakan tegas. Dalam tiga bulan terakhir saat peraksi, pelaku telah menewaskan tiga orang. Komnas Perlindungan Anak meminta pendampingan terhadap ketiga pelaku yang masih di bawah umur agar tidak kembali berbuat kriminal setelah bebas dari jerat hukuman. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!